Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru ya Dari Mas Sangga Sabutro dan Pak Farid Matyawan Untuk armadanya ini Jetboost 3 HDD Single Glass Untuk mesinnya atau sasisnya menggunakan sasis Hino RM380 Yang tentunya untuk sasisnya sudah space frame ya Atau sasisnya sudah long Dan untuk liverynya ini adalah livery syukur saya dari channel Youtubenya Blah Blah Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke lanjut Bila teman-teman berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Untuk link downloadnya, livery serta modnya sudah saya taruh disana Nah disini untuk lampunya sudah full custom ya Dan juga sudah ditambah dengan lampu tembak di bagian tengah Untuk liverynya ini super detail banget ya Apalagi untuk di dalamnya ini ada semacam sekat Sekat memisah antara ruang driver dengan kabin penumpang Dan untuk selendangnya disini menggunakan selendang Voyager ya Atau selendang yang terbaru Dan untuk perbedaannya dari versi yang lain ini Sekatnya bisa terbuka ya Kalau sebelumnya itu kalau tidak salah sekatnya belum bisa terbuka gitu ya Jadi ini sudah yang terbaru gitu Untuk waibu-nya tampunya sudah terbuka Dan bukan varian yang spesial Jadi ada semacam tamennya gitu ya Ini cocoknya untuk varian Sumatra Tapi kita pasang livery dari busukur saya saja ya Dan untuk lampu belakangnya seperti ini Untuk strokonya bisa kalian lihat sendiri ya Ini seperti biasanya standar Dan setelah ini kita akan mengecek untuk di bagian Untuk interiornya ya Mungkin bagi teman-teman ada yang penasaran gitu untuk interiornya Disini untuk aksesorinya sangat detail sekali ya Nah disini untuk bagian kepet atau pergerakan dari aksesoris itu sangat lembut gitu ya Kalau mode yang lain itu kan sangat kayak terlalu gimana ya Sensitif gitu ya Kalau ini enggak Ini kayak pas gitu ya untuk settingannya gitu Pokoknya nggak terlalu letai gitu ya Dan untuk interiornya seperti ini Untuk interiornya ya standar ya Hanya ada tambahan tamen disini Dan karena ini menggunakan sasis Hino RM380 Karena untuk ornament clusternya Ini sudah yang terbaru ya Dan untuk lampu warna interior itu berwarna biru standar ya Dan untuk animasi pertama ini seperti biasa Animasi suspensi sama membuka kaca driver ya Dan untuk animasi kedua adalah Membuka bagasi ini terbuka tiga-tiganya ya Dan terdapat ban tumen ya Ada isinya ban Biasanya itu polosan Tapi disipan sama Pak Farid ya Ini keren banget Dari mod pasangga shoppro dan Pak Farid Mediawan Nah disini untuk mesinnya sudah Dua setelah di ya Atau ini gambar dikasih Kayak bisa bergerak gitu ya Ini keren banget Dan habis ini kita akan coba untuk perjalanannya Sebentar saja Ini carinya kita tes drive ya Dan ngomong-ngomong Kapan-kapan kita akan coba Troop off Se-europe 3 ya Atau TOE TOE 3 gitu ya Dari Wanda Software Itu ada update-an lagi ya Ini sudah rilis Sebenarnya saya sudah mendownload Tetapi belum saya buatkan videonya ya Mungkin next time kita buatkan videonya ya Nanti entah kita pakai moto atau gimana Ya kita mainan aja ya Enjoy the game gitu ya Dan ini untuk kecepatannya lumayan besar Karena untuk host powernya Kalau nggak salah 380 HP ya Itu lebih Kencang daripada Sekiannya 360 HP Pokoknya Ini sasinya Banter gitu ya Banter di kelasnya gitu ya Dan kita berhenti di sini saja Sekaligus untuk Mengakhiri video Perjumpaan kali ini Dan bagi teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke Sekian video yang dapat saya saminkan Kurang lebih nyaman maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wasit maliyah Terima kasih